Nah ini peluangnya gimana Coach? Kalau kita melihatkan Irak ini secara level yang kita bisa harus mengakui lah ya berada di atas kita gitu untuk tim level seniornya dan itu juga sudah terlihat gitu ketika pertemuan pertama di kandang Irak kita dihabisi dengan skor 51 dan ini pertandingan kedua semoga ada pembelajaran dari Sinteyok dan teman-teman pemain tim Nas apakah bisa membalikan keadaan di pertandingan di GBK Nanti Coach? Ya saya pikir begini Bang ini pertandingan yang sangat penting buat Indonesia dan komposis pemain juga ketika kita melawan Irak dan melawan Irak di satu pertandingan waktu kita kalah 51 dan hari ini berbeda yang pertama yang kedua motivasi kita juga sudah bagus artinya performa tim ini sangat menjanjikan kan mudah-mudahan hari ini sorry hari besok Indonesia bisa memenang pertandingan karena ini penting kalau bisa memenang pertandingan berarti kan kita masih bisa memastikan diri untuk masuk keputusan ketiga kalau nggak salah ya jadi kita termasuk 18 tim di Asia dan otomatis di tahun besok kita bisa otomatis ikut Piala Asia jadi ini penting untuk tim nasional ke depannya ini yang harus kesihapi jadi sejauh mana ya? saya pikir kita harus yakin lah Irak pun dia akan takut juga lawan kita Bang karena dia kan melihat juga dan membaca juga dan menganalisa juga bahwa Indonesia kalau main di kandang beda dengan yang main di Irak waktu dia kalah 51 nah gitu Bang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati